Hasil semifinal, Badminton Asian Games 2022, Beregu Putra Berikut adalah, hasil semifinal, Beregu Putra, antara, Korea, melawan, India Di partai pertama, Tunggal Putra India, Pranoy HS, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Korea, Jeon Hyuk Jin dengan skor, 18-21, 21-16, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 18 menit skor besar sementara, Korea 0, dan India 1 Di partai kedua, Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sengjai, berhasil mengalahkan Ganda Putra India Satwik Sairaj Rangki Redi, Chirak Seti, dengan skor, 21-13, dan 26-24, dalam durasi, 1 jam 3 menit Skor besar sementara, Korea 1, dan India 1 Di partai ketiga, Tunggal Putra India, Laksya Sen, berhasil mengalahkan pemain Korea, Lee Yoon Gyu dengan skor, 21-17, dan 21-9, dalam durasi, 44 menit Skor besar sementara, Korea 1, dan India 2 Di partai keempat, Ganda Putra Korea, Kim Won Ho, Na Sung Seng, berhasil mengalahkan Ganda Putra India, MR Arjun, Dhruv Kapila dengan skor, 21-16, dan 21-11, dalam durasi, 45 menit Skor besar sementara, Korea 2, dan India 2 Di partai kelima, Tunggal Putra India, Kidambi Serikan, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Korea, Cho Geonyob dengan skor, 12-21, 21-16, dan 21-14, dalam durasi, 1 jam 19 menit Skor akhir pertandingan Korea melawan India, adalah, 2-3, untuk kemenangan India Berikut adalah, hasil semifinal, Beregu Putra, antara, Jepang, melawan, China Di partai pertama, Tunggal Putra Jepang, Kenta Nishimoto, berhasil mengalahkan Tunggal Putra China, Shiyuki dengan skor, 10-21, 21-16, dan 21-14, dalam durasi, 1 jam 22 menit Skor besar sementara, Jepang 1, dan China 0 Di partai kedua, Ganda Putra China, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi dengan skor, 23-21, dan 25-23, dalam durasi, 57 menit Skor besar sementara, Jepang 1, dan China 1 Di partai ketiga, Tunggal Putra China, Li Shifeng, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Jepang, Kenta Suniyama dengan skor, 21-16, dan 21-10, dalam durasi, 59 menit Skor besar sementara, Jepang 1, dan China 2 Di partai keempat, Ganda Putra China, Liu Yuchen, O Suanyi, berhasil mengalahkan Ganda Putra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito dengan skor, 15-21, 21-14, dan 21-17, dalam durasi, 1 jam 13 menit Skor akhir pertandingan Jepang melawan China, adalah, 1-3, untuk kemenangan China Di babak final Beregu Putra, India, akan melawan China Pertandingan final Beregu Putra, akan berlangsung, pada hari Minggu, 1 Oktober, dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat Sementara itu, di babak Beregu Putri, China, berhasil mengalahkan Jepang, dengan skor, 3-1 Dan Korea, berhasil menang atas Thailand, dengan skor, 3-1 Berhasil menang atas Thailand, dengan skor, 3-1 Dania 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 Terima kasih.